timbrot kefanyi jahitan teman-teman semuanya ini saya mau kasih info ini acara Zoom ini di live streaming juga ini ke Youtube jadi kalau mau lihat lewat Youtube pun juga bisa di Youtube nya broiler pak pres oke 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 ya waktu udah jam 9.15 selamat pagi semuanya pagi pak pagi pak selamat sejahtera buat kita semuanya kita akan mulai untuk acara mingguan kita acara santeng tapi suara pokoknya mantul ya temen-temen saya tanya dulu ini suara saya ada dua kali gitu ya tidak pak tidak pak tidak pak tidak pak aman aman disini muncul lagi suara saya gitu oh sorry yang muncul dari dari youtube nya ini yang satu suaranya oke 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 baik ya sekali lagi saya mau sampaikan maksudnya ini di live streaming di youtube supaya nanti kalau mau lihat lagi bisa lihat lagi di youtube karena kemungkinan besar kan sekali pertemuan kita bahas mungkin kita bingung gak langsung ingat jadi kapan kita bisa lihat lagi oke selamat pagi salam sejahtera buat kita semua terima kasih pagi pak untuk ikut acara mingguan kita ya kita ngobrol santai kita belajar bareng tentang apapun seputar ayam khususnya yang berkaitan dengan hal teknis ya manajemen pemeliharaan ayam obat-obatan penyakit nanti kita semua kupas secara bertahap setiap seminggu sekali atau atau bila kondisi memungkinkan di hari jumat ya di hari jumat pun juga ada tetapi yang sudah pasti itu yang di hari repul kita akan pasti tetap dibuat jam 9 sampai jam 11 walaupun aktuanya yang kemarin kita sampai jam 12 sudah baik nah sekarang topik apa yang kita bahas di pertemuan kali ini ya kalau yang lalu kita bahas soal pentingnya klorin ya pentingnya klorin pentingnya HF kita sudah bahas di pertemuan yang lalu berarti artinya harusnya sampai saat ini sudah tidak ada lagi kendala dari teman-teman keraguan untuk menggunakan HF menggunakan klorin di peternaknya dan bisa menjelaskan apa manfaat atau mengapa peternak wajib pakai klorin harusnya sudah bisa jelaskan nah sekarang kita akan bahas hal yang sudah sering juga setiap kali meeting kita bahas tapi hanya sebentar atau hanya sedikit terus pada saat kalian kunjungan sorry ini semuanya saya mute dulu jadi nanti kalau seandainya ada yang mau bicara ada yang mau tanya ada yang mau misalnya ngasih tambahan boleh raise hand ya boleh raise hand nanti saya tunjuk mic-nya dibuka baru bicara jadi supaya suaranya enggak pateng tembok pateng tabrak ini nanti kalau dibuka semua mic-nya nah kali ini yang akan kita bahas itu adalah HTS ada yang tahu HTS kalau BTS tahu semua kan kalau BTS tahu kalau yang BTS sekarang ya yang anakku yang ngerti ya orang ngerti ya kayaknya itu yang grup Korea tapi kalau BTS dalam dunia peternakan ayam ya brobing tanpa sekam tapi kalau yang kita bahas ini adalah HTS HTS itu health tracking system saya pulang HTS itu health tracking system jadi nah inilah yang akan kita bahas nanti sementar saya akan share screen ini ke teman-teman saya akan share screen teman-teman lihat semuanya ya ini HTS ya bisa lihat semuanya bisa pak bisa pak bisa pak bisa pak ya kita akan bahas pagi ini adalah tentang HTS sekali lagi ini topiknya memang agak berat tapi makanya kita buat rekaman juga supaya nanti sewaktu-waktu kalian bisa lihat pada saat kalian lupa kali lagi ya HTS itu health tracking system atau metode untuk mengukur level kesehatan ayam metode untuk mengukur level kesehatan ayam jadi kita bisa tahu yang kita sehat atau tidak itu dari beberapa ciri-ciri atau hal-hal yang akan kita lihat kita bahas di sini HTS itu meliputi meliputi ada berapa ini 14 ya HTS meliputi 14 ada burn fit atau BF yang kita kenal dengan bubulan kemudian ada leg color atau warna kaki terus ammonium burn in cornea atau iritasi mata terus scratch scratch atau luka garukan di punggung ya ini hal-hal yang beberapa kalau beberapa sudah ya beberapa teman-teman di lapangan sudah melakukan tapi beberapa belum nanti kita akan bahas semuanya kalau kita bisa lakukan ini ini semua di lapangan wah kita benar-benar bisa kita benar-benar bisa tahu nanti kita benar-benar bisa melihat ayam kita itu sudah sampai sejauh mana kesehatan ayam kita sebentar ya ini mau mirim link oke sebentar wah ini ada Pak D kan dari Jawa Tengah pun juga ini ya kita ulang dari sini ya health tracking system jadi ini adalah metode yang digunakan untuk mengukur level kesehatan unggas jadi ada unggas yang sakit marah ada yang sakitnya sedang ada yang sehat ya ada yang ya agak sakit itu kita sebagai orang lapangan kita harus tahu ayam kita itu level sakitnya itu sampai seberapa itu bisa kita simpulkan bila kita paham tentang HTS ini atau health tracking system jadi tujuannya ada lima melacak kesehatan ayam mengevaluasi berbagai kondisi kesehatan ayam nah ini penting bagi kita khususnya para PPL karena tidak 24 jam Anda dikandangkan jadi dengan HTS ini kita bisa tahu kondisi ayam ini selama semalam apa yang terjadi ini selama 3 hari terakhir belum dikunjungi apa yang terjadi itu bisa semua bisa dilihat dari HTS ini terus mengevaluasi ciri-ciri klinis dari kesehatan ayam yang sedang berlangsung kalau misalnya ayam sedang sakit nah kita bisa lihat bila kita lakukan HTS ini empat menggambarkan manajemen pemeliharaan yang sedang diterapkan dan lima sebagai panduan pelatihan dan rujukan untuk mendiagnosa suatu penyakit jadi kalau kita mau ayam ayam ngomong indikasi pak ayamnya kurang sehat kurang sehatnya kenapa nah itu kita bisa tahu melalui HTS ini manfaatnya akan membantu mendiagnosa penyakit lebih cepat memungkinkan pengobatan lebih awal dan tepat sasaran jadi gak asal kita ngobati hanya karena ini di dikandang adanya yang endroflux saksin itu apakah ini aja tidak ya tetapi benar-benar semua didasarkan pada kondisi aktual yang ada di lapangan dan manfaat yang ketiga dan manfaat yang ketiga ini adalah membantu membandingkan performa produksi khususnya dari sisi kesehatan ini tadi apa saja yang di kita periksa dari HTS itu sekali lagi bubulen atau kaki nekorengen itu warna kaki iritasi pada mata luka garukan pada punggung kerusakan timus organ organ apa ketimus itu organ kekebalan yang ada di leher terus luka pada mulut jamur pada tembolok radang diterakea taput tulang paha beberapa ini mungkin kita jarang tidak pernah dengar nanti kita akan bahas terus air sakulitis atau radang kantong hawa oksi warna kuning telur terus tebal usus dan yang terakhir adalah hemoragi pada usus atau peradangan pada usus kita akan lihat ini jadi kalau pada saat ususnya ususnya pada saat kita khususnya pada saat kita nanti bedah bangke semua aspek ini penting sekali untuk bisa kita tahu yuk langsung saja teman-teman yuk yang pertama ini yang paling sering setiap kunjungan kita pasti tengok ini dan paling sering kita lakukan yaitu burn feed atau bahasa bataknya bubulen atau bahasa ngapaknya yaitu bubulen ini burn feed atau bubulen atau kakinya kakinya koreng kapalen kapalen betul kakinya kapalen sekali lagi ini paling sering selama ini kalau di setiap kunjungan ya teman-teman skor 2 skor 1 seperti ini nah ini skornya ada skornya ada 3 berarti ya kosong terus 1 dan 2 nilainya semakin tinggi berarti makin parah ya nilai makin tinggi berarti makin parah nah indikasinya apa maksudnya bubulen ini menandakan apa itu maksudnya indikasi ya bubulen ini menandakan apa ada 3 poin yang pertama berarti amonianya tinggi kalau sampai si karena amonia sifatnya panas jadi kalau telapak kakinya terlalu nempel pada liter pada alas kandang yang amonianya tinggi akhirnya jadilah korengan jadilah kapalan jadilah bubulen jadilah burn fit seperti ini ya jadi dari telapak kaki kita bisa tahu wah ini amonianya di kandang tinggi liternya berarti nggak bagus ventilasi udaranya berarti kurang makanya amonia nggak bisa keluar kemudian ini juga ada korelasi ada hubungan dengan pencernaan yang jelek kalau kita kita melihat kebanyakan kaki telapak kaki ayam kita itu banyak yang bubulennya parah ada kemungkinan ayam kita menceret juga ya ada kemungkinan ayam kita menceret jadi itu ada hubungannya juga akibatnya kalau sampai kaki bubulen pintu masuk bakteri dan meningkatkan jumlah akhiran istilahnya kalau di Sumatera bubulen ya eh apa gelombang istilahnya gelombang akhirnya banyak ayam akhiran kalau di Jawa dibilang ayam torolok ayam yang kerdil-kerdil nanti akhirnya banyak dan otomatis performa produksi juga menurun drastis bagaimana caranya mencegah supaya ayam kita nggak bubulen kita melihat ini sudah mulai ada ciri-ciri bubulen di kandang ingat tadi penyebab utamanya apa kalau ayam kakinya bubulen ini amonia tinggi amonia tinggi sumbernya dari mana liter 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 serpulasi ya yang kedua juga serpulasi tapi utamanya sumbernya adalah dari liter liter yang sudah penuh dengan kotoran berarti itulah yang harus ditreatment berarti liternya harus dijaga supaya bagus jangan sampai liternya gumpal apalagi becek tolong teman-teman ingat kalau kandang kandang postal ada istilahnya di kandang postal kandang yang menggunakan liter dari awal hingga akhir separohnya wane ayam itu ada di liter tolong diingat itu kalau pada kandang postal separohnya wane ayam ada di liter jadi benar-benar harus diperhatikan kualitas liternya kelembapan kandang juga harus tetap ideal inilah gunanya menjaga kelembapan kandang bagaimana apa yang perlu diperhatikan sirkulasi sirkulasi yang kedua karena yang pertama tetap sumber kelembapannya sumber kelembapan itu dari liter jadi liternya yang harus pertama-tama kita pastikan dia kering dia enggak enggak becek enggak basah nah yang berikutnya adalah untuk mengurangi kelembapan ventilasi atau sirkulasi udaranya terus kesehatan ayam bisa kita kita gunakan probiotik kita semua ada kalau probiotik apapun mereknya ini bukan mau ini mau apa bukan mau ngiklan tapi di lapangan kita bisa temukan ada E4 ada Prominogal Lagnonigal dan yang lain-lainnya probiotik itu juga bisa membantu dan yang tidak kalah penting adalah program biosecurity obatan yang tepat jadi tolong sekali lagi rekan-rekan jika kita melihat kaki ayam kita sudah korengan pupulan seperti ini ini tandanya di kandang kita amonia tinggi amonia tinggi sumbernya dari liter dan sirkulasi berarti kalau lihat ini langsung mata kita itu langsung nyorot ke liternya waduh ini liter waduh walaupun pada saat kita datang liternya bisa jadi kering tapi bisa saja ini sebelum kita datang sudah ngerti ini wah ngerti ini Bapak Agung mau datang ke kandang tabur dulu liternya saat datang liternya tampaknya bagus tapi lihat dari kakinya bulbulen ini sebenarnya liternya sudah buruk sudah cukup oke ya nah ini skornya sekali lagi ada 3 kan ada 3 0 terus 1 2 nilainya makin tinggi pak dani di dalam satu ruangan tolong ada yang dimatiin speakernya oke baik ya sekali lagi poinnya makin tinggi artinya kondisinya makin parah makin parah bisa dilihat digambar kalau 0 berarti bersih kalau yang 1 berarti ada sedikit tapi kalau sudah melebar seperti ini berarti skornya 2 ya jadi nanti kalau pas lagi laporan ditunjukkan oh ya telapak kaki skor 1 oh berarti ada ada tapi gak terlalu parah sekarang warna kaki nah warna kaki ini pasti teman-teman alami banyak ini di bulan yang lalu ini skornya warna kaki ada skor 4 ya skornya 1 2 3 dan 4 semakin gelap atau semakin kuning warna kaki berarti makin bagus betul nah warna kaki ini menunjukkan apa warna kaki menunjukkan seberapa bagus penyerapan nutrisi pakan dalam penyerapan dalam pencernaan ayam makanya kita bisa lihat kalau ayam-ayam yang montok-montok yang gede-gede yang trondol-trondol biasanya warna kakinya kuning Pak kuning Pak tapi tetap 1-2 ekor kadang kita juga melihat ada juga ayam yang gede warna kakinya putih juga ada loh ya ini ini gak 100% ya tetap ada kalahnya kita melihat ada ayam putih montok gede kakinya kakinya putih kakinya putih itu juga bisa terjadi tapi pada umumnya pada umumnya kalau kaki warnanya kuning semakin kuning ayamnya biasanya semakin bagus jadi kalau sampai ada ayam bagus-bagus sehat-sehat warna kakinya kuning tapi FCR jebol ya silahkan disimpulkan sendiri itu ya warna kaki ini dipengaruhi oleh formulasi dan jenis pakan oleh genetik dan juga suhu kandang sampai disini ada pertanyaan gak oleh formulasi dan jenis makan nah suhu kandang masok jelas dipengaruhi oleh suhu kandang itu maksudnya gosing atau gimana oke dipengaruhi oleh suhu kandang dipengaruhi oleh suhu kandang atau ini rekan-rekan ada yang mau jawab misalnya boleh loh ini yang jawab gak harus saya ya muntruk lambiku nanti barangkali yang lain ada yang mau jawab boleh oke ya dipengaruhi oleh suhu kandang jadi suhu kandang suhu kandang yang seperti apa yang bisa membuat kaki ayam warnanya putih suhu dingin kalau suhunya kepanasan khususnya pada masa broding yang kita bicara khususnya pada masa broding warna kaki malah cenderung kemerahan ya karena ayam bisa dehidrasi tapi umumnya warna kaki yang pucat itu kalau itu disebabkan oleh suhu kandang itu berarti ya suhu kandang yang dingin kalau ayam sering kedinginan kita bisa melihat salah satunya dari warna kakinya warna bulunya biasanya juga bulunya lebih putih paruhnya juga biasanya warnanya lebih putih atau pucat jadi ini tidak mutlak makanya tadi saya bilang kadang-kadang ada ayam yang gede tapi warna kakinya pucat juga putih itu bisa terjadi karena warna kaki bisa dipengaruhi oleh formulasi dan jenis pakan oleh genetik ayam juga dan suhu kandang kalau untuk genetik ayam jujur sampai sekarang saya nggak tahu strain mana yang wah kalau dia mau gede kecil warna kakinya nggak bisa kuning itu saya nggak tahu tapi sekayaknya hampir semuanya ayam yang kita piara kalau bobotnya montok-montok umumnya warna kakinya juga makin kuning oke itu ya jadi suhu kandang ini seringkali adalah suhu kandang yang dingin yang bisa membuat warna kaki agak pucat ini sekali lagi nilainya makin tinggi berarti makin parah jadi kalau yang bagus kalau untuk warna kaki nilai ini kuningnya kuningnya kayak tempat makan kuningnya kayak tempat makan kuningnya kayak tempat makan terus nah kuning kuning tapi nggak terlalu pekat berarti skor 2 nah kalau yang dibilang kuning nggak dibilang pucat nggak skor 3 tapi kalau kita bilang pucat ya itu berarti skor 4 ya kalau kuningnya kuning pekat skor 1 kuning tapi nggak pekat skor 2 kuning tidak pucat tidak skor 3 tapi kalau pucat itu skor 4 kalau yang seperti ini biasanya ini ayam yang sering kedinginan atau kalau nggak slow growth umumnya kakinya begini betul ya betul Pak ayam-ayam oke sekarang yang ketiga yang berikutnya yang kita cek yang kita cek sebenarnya ini untuk ngecek seperti ini ini pada saat kita pekat bangkai pun kita lihat iritasi mata ammonia burn in cornea AB disingkatnya ammonia burn in cornea cornea atau iritasi mata skornya hanya ada dua 0 dan 1 berarti iritasi sama tidak iritasi hanya itu saja nggak ada level-level hanya ada iritasi dan tidak iritasi nah apa apa yang apa yang ditunjukkan oleh iritasi mata ini kalau sampai di kandang ada iritasi mata artinya apa nomor 1 itu berarti menunjukkan apa ammonia berarti ini sama dengan yang mana sama bubulan sebelum yang bubulan itu kalau lihat telapak kakinya skornya sudah dua ada kemungkinan besar di bagian kelopak mata itu juga ada iritasi ya ammonia tinggi liternya dan ventilasinya kemungkinan buruk ini sama dan ada korelasi atau ada hubungan ayam main trend juga bisa pencegahannya masih sama juga amati sumbernya sumbernya mana sumbernya liter kan ya berarti atasi dari liternya atasi dari liternya itu nomor 1 nggak cukup sekedar oh tirainya dibuka penuh buka full buka full tirai itu solusi nomor 2 karena penyebab utamanya dari liter penyebab utamanya dari amonia yang ada di liter maka liter lah yang harus di treatment liter lah yang harus diperesin kalau sudah kita tambah dengan sirkulasi udaranya program bioseguriti dan pengobatannya tepat oke ya sudah pasti itu dan juga pemberian probiotik oke ini ya sekali lagi skornya kalau untuk iritasi mata 0 dan 1 artinya ada iritasi sama nggak ada iritasi kita bisa lihat ini di gambar ya ini ada iritasi kemerahan ya kalau ini masih agak putih tapi memang ada sedikit ini ada sedikit ini merah nah sekarang yang ini ini yang jarang dilihat karena kalau ini biasanya ini harus luka bulu ini kreces atau luka garukan di punggung skornya juga sama hanya ada 2 0 dan 1 berarti ada luka garukan sama tidak ada luka garukan kalau kita melihat ada ayam kita di kandang yang ada kejadian seperti ini tandanya apa kalau ada garuk ada luka-luka di punggung ayam apa? satu terlalu padat ya kepadatan bisa terus terlalu padat ya manajemen tempat makan tempat minum buruk buruknya dimana maksudnya kurang kurang akhirnya ayam sering berbut yang ketiga ayam sering ayam sering kelaparan dan ayam terlalu agresif ya ayam terlalu agresif ini bisa jadi karena intensitas cahayanya yang terlalu tinggi atau juga karena gen teman-teman kan melihat ada beberapa strain ayam yang dia kalau kena kaget dikit langsung ya atau dia terlalu terlalu ini ya terlalu lincah terlalu lincah biasanya itu di kandang-kandang yang intensitas cahayanya terlalu tinggi atau juga karena faktor genetik ya jadi ini bisa disebabkan oleh empat hal ini terlalu padat tempat makan-tempat minum kurang ayam kelaparan terlalu sayang sekarang apa bahayanya sih apa bahayanya kalau apa bahayanya kalau kejadian seperti ini luka-luka di sini bisa menjadi pintu masuk bakteri bisa terjadi infeksi pada daging otomatis kalau kondisi sudah seperti itu ayam gak nyaman akhirnya performannya turun ayam gak nyaman ayam stress performannya turun maka bagaimana cara kita mencegah supaya tidak terjadi ayam yang banyak luka-luka seperti ini nomor satu sesuai dengan ini ya empat poin ini ya sesuai empat poin ini kalau penyebabnya karena terlalu padat ya berarti diatur jangan sampai kelebarannya telat atau yang paling mendasar isi kapasitas kandang ya sesuai dengan standarnya kalau standarnya untuk kandang open diisinya 14 meter 14 kilo per meter atau katakanlah 7 ekor per meter ya tolong diisi maksimal segitu jangan dilebih-lebihin hanya karena permintaan dari peternak tapi untuk performa yang bagus isi kandang sesuai dengan kapasitasnya tidak usah kalau penyebabnya dari tempat makan yang kurang ya otomatis kita harus tidak mau tambah tidak bisa Pak seternak tidak punya tidak punya modal untuk nambah makan kalau gitu periode depan kurangi tempat makan kurangi populasinya kurangi populasinya hitung tempat makannya berapa untuk ayam berapa populasi mengikuti jumlah peralatan walaupun kandangnya luas ya itu bisa digunakan untuk mencegah kejadian ini ayam sering kelaparan dan terlalu agresif sering kelaparan yang berkaitan dengan manajemen pemberian pakan kalau sampai itu terjadi ya Pak disini soalnya sering ditinggal sama anak kandangnya solusinya apa ada yang tahu teman-teman sering kelaparan karena ayamnya sering ditinggal apa solusinya pulpir selama air minumnya juga otomatis ya bukan air minum manual sudah tidak masalah jadi di tempat makan tempat minum air minum selalu dan tempat dan makan selalu tersedia pulpir aja kalau kita melihat kejadian eh datang ke kandang tempat makannya kosong kita barang peternak barang anak kandang easy aja full feed aja ayam terlalu agresif ini mungkin bisa kalau karena intensitas cahaya terlalu tinggi bisa digunakan paranet teman-teman ya paranet di sekitar kandang untuk mengurangi intensitas cahayanya oke sampai sini cukup jelas ya semua ya sekarang kita lanjutkan timus timus atropi atau perusakan pada timus pengecilan atropi itu mengecil atropi itu mengecil timus ada yang tahu posisi timus dimana latang leher latang leher ya di samping latang leher ya ada di bagian latang leher timus ini adalah organ pencernakan atau organ pernafasan ya bukan keduanya jadi pertahanan kebalan tubuh organ kekebalan timus ini adalah organ kekebalan organ pertahanan tubuh atau kekebalan ya oke jadi kalau sampai kita lihat timusnya mengecil atau ada peragangan ada kerusakan dan pengecilan itu berarti ada tantangan penyakit dalam tandang kemungkinan besar ayam sedang terserang penyakit kalau itu terjadi berarti itu juga menunjukkan kekebalan ayam menurun stres dan kekurangan nutrisi jadi kalau sudah kalau sudah kejadian seperti ini kita nggak bisa bergantung sama ayam itu ini ayam ada tapi jadi selusinya adalah ingat manajemen sama biosecurity tetap oscar harus terpenuhi dengan baik terus biosecurity semprotnya khususnya wajib setiap hari pagi sore pagi sore pagi sore dan bila perlu program antibiotiknya disesuaikan bila perlu program kalau kita melihat ini ayam harusnya minggu keempat nggak pake antibiotik harusnya minggu keempat nggak pake antibiotik nih tapi lihat misalnya di bagian ini timusnya ini mengalami kerusakan mengecil ngeradang ya sudah kalau begitu mau nggak mau antibiotik harus masuk semprotnya harus lebih intens lagi kalau sebelumnya sehari sekali sekarang sehari dua kali pagi sore pagi sore apalagi ya harusnya aman lah kalau sekarang sudah ada pengabutan kita tinggal masukin ke pengabutannya antiseptiknya ya tinggal pencet aja udah kelar oke nah poin berikutnya harus dicek teman-teman kalau kita bedah bangke yang juga harus dicek jangan lupa apa ini tembolok 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 apa yang dicek dari temboloknya jamur ada jamurnya nggak ya bisa lihat gambarnya nggak teman-teman ya saya perbesar bisa pak bisa pak kalau yang normal kan warna warna daging ini ya tapi disini ada ada kayak panu putih-putih kayak gini nah inilah jamur yang bersaram di tembolok kalau ada seperti ini jangan dianggap remeh kalau dianggap seperti kalau udah ada seperti ini kita berarti harus mikir vaksin pun vaksin pun itu ya udah nggak bisa memberikan perlindungan ini poinnya hanya dua juga kosong dan satu artinya ada jamur atau nggak ada jamur indikasinya terutama disebabkan oleh jamur kandidial ini terjadi karena tempat makan dan tempat minum itu kebersihannya kurang alias jorok kondisi terlalu padat atau mungkin terlalu lembak itu juga bisa mengakibatkan seperti ini nah ini menarik ini poin yang ketiga poin yang ketiga teman-teman pemakaian antibiotik yang berlebihan jending yang luar atau jending yang dalam ini ini itu dalam antibiotik yang berlebihan dan berkepanjangan tidak ada rolling antibiotik itu juga bisa menyebabkan munculnya ini ya untuk bagian ini jujur saya kurang paham ini bagaimana ini hubungannya antibiotik berkepanjangan kok bisa menimbulkan jamur yang bagian ini kurang paham karena seringkali jamurnya muncul itu bila makannya lembak makannya basah tetap dikasih atau juga yang tempat minum pembersihannya kurang jarang dibersihkan itu yang sering bisa menimbulkan jamur akibatnya apa kalau kalau sampai ada banyak jamur di di tembolo ini teman-teman ini ya imunosipresi atau ayam mudah terserang penyakit penyakit ini pabrik pabrik daging ini bahaya kalau sampai organ pencernakannya terganggu ini akan bisa menyebabkan nanti pertumbuhan pembekangan FCR jadi tolong teman-teman kalau di kandang sekali lagi ngecek jangan lupa di cek bagian ini ya bagian koloknya ada jamur atau tidak kalau sampai ada jamur berarti ini ayam benar-benar akan rentang terhadap penyakit jadi program biosecurity dan program antibiotik wajib benar-benar harus lebih nah kalau tadi sudah di bagian tadi timur sudah terakhir tadi tembolok nah ini sekarang adalah bagian tragea di bagian tragea kalau di bagian tragea skornya ada 4 mulai dari kosong mulai dari kosong ini ada 4 apa yang ditunjukkan oleh kondisi tragea ini sama dengan burn fit sama juga dengan kelopak mata yaitu menunjukkan kadar amonia yang ada di dalam kandang berarti dari sini kita sudah melihat amonia ada tiga hal amonia bisa menyebabkan bulfit bisa menyebabkan apa lagi tadi di bagian kelopak mata meradang dan yang ini adalah menyebabkan di bagian trageanya juga jadi kalau kita bedah kita lihat kondisi tragea seperti ini langsung kita perhatikan kondisi liter dan juga ventilasinya pencegahannya berarti sama aja jadi poin ini poin burn fit poin cornea mata sama trachea indikasinya sama kemudian pencegahannya sama kita akan treatment yang pertama adalah dari liter dari alasnya yang kedua adalah menjaga kelembapan kandang supaya tetap ideal berarti kita akan atur dari sirkulasi udaranya disini kalau teman-teman bisa dilihat ini merah kalau ini merahnya tidak terlalu ini agak merah yang ini merah banget apalagi kalau ada spot-spot seperti ini biasanya kalau kemerahannya seperti ini lebih sering ditimbulkan oleh kondisi virus sekarang kita lihat skor 1 kalau skor 0 berarti bersih kalau skor 1 masih kelihatan putihnya masih kelihatan putihnya tapi ada binti-binti merah terus kalau skornya 2 merahnya lebih banyak kalau merahnya merata seperti ini merahnya merata nah ini berarti skornya 3 kalau seperti ini berarti amonianya sudah tinggi dan ini berlangsung lama berlangsung lama jadi teman-teman katakanlah 4 hari ini tidak ke kandang eh datang ke kandang bedah sudah menemukan skor 3 ya kemungkinan 2 amonianya yang terlalu tinggi dan yang kedua adalah ini sudah berlangsung mungkin dalam 4 hari terakhir sejak kita datang mau peternaknya ngomong bahwa disitu liternya oke pun ya kalau kita lihat seperti ini berarti ada masalah dengan amoni ini yang tidak pernah ini yang tidak pernah kita cek kaput tulang paha kaput tulang paha ini menunjukkan ketidakseimbangan nutrisi mikro mineral jadi untuk melihat bagus tidaknya nutrisi mineral yang bisa diserah oleh ayam atau juga bisa menunjukkan ada infeksi koli atau tidak ya koli itu juga bisa menyerang bagian tulang ya teman-teman khususnya yang sudah kolinya sudah koli menyeluruh ini penyebabnya ketidakseimbangan mikro mineral infeksi bakteri ataupun kualitas DOC yang kurang baik kalau ada kualitas DOC yang kurang baik biasanya kurang dari seminggu sudah terlihat ayamnya pada pengkor-pengkor semuanya ayamnya tidak bisa jalan atau yang lalu ada kasus di teman-teman ayamnya kakinya dipatah-patahin saja tidak bisa patah benar-benar kayak karet benar-benar kayak karet bagaimana cara mencegah seperti ini ya kalau kita dapat dari sisi DOC mau gak mau kaling mau gak mau itu kaling kalau sudah kandung dapat kalau belum ya kalau kualitas DOC yang baik semuanya pengen hanya kita kan gak bisa milih dapat kiriman dari henchry seperti apa kita gak bisa milih pengennya semua dapat DOC yang baik tapi agak kalanya DOC datang ke kita kondisinya tidak semuanya 100% baik maka yang kita lakukan adalah grading oke sekarang adalah radang kantong hawa ini juga sering kita cek radang kantong hawa atau air sak sering kita skornya 0-4 skornya 0-4 ini berarti ini cukup banyak ini skornya 5 ada 5 poin ini ini sama seperti burn fit sama seperti cornea dan sama seperti trachea yang ditunjukkan yang ditunjukkan oleh perubahan pada air sak itu berhubungan langsung sama kualitas atau kualitas liter kualitas sekam jadi kalau amoniaknya tinggi kita juga bisa lihat dari air saknya yang kedua juga bisa ditimbulkan oleh penyakit mikoplasma ada yang tahu penyakit mikoplasma itu berarti penyakit apa namanya ada yang tahu CRD betul mikoplasma galiseptikum itu yang menyebabkan penyakit CRD jadi kalau ayam kena CRD kita juga bisa lihat pada bagian air sak sudah pasti keruh atau juga pada DOC itu juga bisa terjadi bila ini sifatnya turunan dari induk masih beberapa hari ayam kita lihat ada suara itu baru dua hari dikandang sudah suara seperti itu ada kemungkinan itu CRD dari induk nah akibatnya apa kalau sampai air saknya ini rusak kalau sampai air sak rusak akan mengganggu fungsi penapasan ayam mudah terserang penyakit penapasan lain stres tinggi fungsi termoregulator juga akan terganggu sehingga ayam akan mudah terserang heat stress bagaimana kita mencegahnya kualitas dari ventilasinya balik lagi ya oksigen tetap nomor satu teman-teman oksigen tetap nomor satu ya banyak masalah itu bisa selesai oleh oksigen apalagi sekarang masa pandemi ya sudah rebutan dimana-mana oksigennya ya di ayam juga sama oksigennya tetap nomor satu pemilihan kualitas DOC dan juga program pengobatan yang tepat yuk kita lihat nah ini airsac kalau skor satu yang paling bagus airsac itu bening kayak plastik baru plastik yang bening nih bisa dilihat semuanya selaput kayak plastik dan warnanya bening ini berarti skornya satu inilah yang bagus kita ingin semua ayam kita seperti ini sorry ini skor kosong ya skor kosong kalau skor satu kayak plastik yang warnanya keruh kan ada plastik es itu ya plastik es yang warnanya tidak bening ya plastik es jadi warnanya plastik HD apa Pak Pak Yuh kalau yang buram namanya plastik HD oke plastik HD itu ya makasih Pak Pak Yuh jadi warnanya bukan bening tapi buram seperti ini ya tapi itu hanya dari sisi warna ini ya ini dari sisi warnanya nah sekarang kalau skor dua skor dua hampir sama buram tapi kayak ada buih-buihnya ada buih-buih ini bisa dilihat ada buih-buihnya ya merata ini skor dua udah agak parah skor tiga nah buramnya sudah lebih buram lagi buramnya sudah lebih pekat buihnya juga demblok-demblok kayak gini ya lebih banyak dan kalau yang paling parah sudah nggak bisa tembus cahaya buihnya banyak untruk apa ini busanya itu banyak berbusa seperti ini kalau sudah seperti ini sudah parah sekali biasanya kalau sudah seperti ini itu udah olinya itu sudah udah nimbrum banyak udah ikut-ikutan join oke ini nggak mau terjadi pada ayam kita mau ayam broiler ataupun ayam betelur ya sekali lagi ini skor satu kosong ini skor satu skor dua skor tiga skor empat yang paling parah nah ini ini ada gambar lain ini contoh gambar lainnya kalau skor satu ini terlihat kayak nggak ada apa-apa kan ini skor kosong sorry maaf skor kosong dilihat kayak nggak ada apa-apa padahal ini ditarik ini yang bagus yang sehat itu air sac seperti ini kalau skor satu masih bening tapi atau ya sedikit agak buruk sedikit ya tapi udah mulai ada sedikit pusat-pusat skor dua ini dua atau tiga bisa seperti ini wah pusat banget ya pusat banget dan ini skor empat jadi maksudnya apa tahu ini semuanya sama-sama kotor air sacnya tapi kok di skor-skor ya sekali lagi tadi di awal disebutkan health tracking system untuk meninjau kondisi ayam kita sudah seberapa parah ya kalau yang skornya empat ini mau pakai obat mujarak apapun juga nggak akan ngaruh itu maksudnya tapi kalau skornya masih skor satu skor dua oke masih bening tapi kalau skornya sudah skor tiga skor empat itu udah diomisin lah atau udah diomisin pilihannya aja oke kita lanjut sekarang kita lanjutkan ini tinggal empat lagi teman-teman Foxy Foxy status kita mau melihat ini seberapa parah Foxy yang ada di ayam kita skornya 0-4 penyebabnya adalah emeria SP emeria ada banyak ada banyak ini yang tertulis disini ada hanya ada tiga servulina maksima sama tanela ya ada banyak tapi ini yang paling banyak sering menyerang khususnya di broiler kalau ini indikasinya apa keberadaan dari emeria ini akan menyebabkan enteritis atau peradangan usus ya kalau teman-teman kan seringkali saat selama ini kalau ada enteritis langsung mikirnya antara poli atau NE ya memang itu juga bisa membuat enteritis poli dan nekrotik enteritis bisa membuat ususnya meradam tapi kita harus ingat ada Foxy juga maka ini penting diperhatiin kalau sampai sudah ada Foxy masuk kalau sudah ada koli masuk di ayam kita maka kemungkinan besar kemungkinan besar ayam kita kekebalannya sudah drop penyakit lain akan gampang masuk pada kelembapan lebih dari 70% bisa mempercepat sporulasi OOKIS dan sebabkan serangan Foxy lebih awal maksudnya apa Foxy ini akan lebih mudah muncul pada kondisi kandang yang lembab balik lagi oksigen yang rendah kalau kandang sirkulasinya buruk kandang ventilasinya buruk oksigennya kurang masalah pasti banyak salah satunya Foxy terutama ini di kandang-kandang yang masih kandang postal kalau liternya lembab kelembapan lebih dari 70% OOKIS itu maksudnya itu telurnya Foxy teman-teman kata OOKIS ini maksudnya telurnya Foxy Foxy itu ada seles hidupnya telurnya yang ada di liter jadi kalau sampai liternya lembab ini cepat nepes ayam kita juga akhirnya cepat terinfeksi oleh Foxy ini kalau sampai Foxy masuk khusus mengalami kerusakan mukosa usus rusak bahkan sebabkan infeksi sekunder Clostridium atau Clostridium Pervingens yang menyebabkan nekrotik enteritis kalau sampai dua-duanya itu sudah ketemu sudah join ya sudah mas panen baik sudah mau obat sebuah apapun yang belum parah sembuh yang agak parah kau makanya solusi terbaik gimana jangan kena solusi terbaik dicegah bagaimana caranya nih jaga kelembapan liter tetap ideal monitoring coxy score artinya ya secara berkala kita ini kita bedah maksudnya monitoring coxy score itu ya secara berkala kita bedah jangan nunggu bedah itu kalau ayam gering ayam sudah gering kematian banyak baru bedah terlambat tapi secara berkala kita bedah kita lihat usus masih sehat gak ususnya kita lihat semua organ-organ yang tadi kita bahas harapan kita kalau ada yang gak beres itu baru skornya masih skor ringan tujuannya supaya nanti pada saat kita mau bati masih ada harapan yang besar untuk sembuh tapi kalau sudah skornya skor tinggi sudah parah perjumah ya telat itu telat bedah kita hanya bisa dibilang hanya formalitas untuk laporan doang tapi bukan benar-benar menjaga jadi tolong secara bertahap sambil kita melatih keaklian kita untuk bedah melatih keaklian kita untuk bedah ya kita ini ya jangan nunggu ayam sakit parah baru bedah nah ini teman-teman supaya nanti gak kacau gak gak salah apa salah kesimpulan oh iya ini ayamnya koli wah ini ayamnya kena NE ya padahal sebenarnya si koksi nah tolong diperhatikan perubahannya kalau sekilas ususnya tampaknya sama perhatiin ya ususnya permukaannya tampaknya sama tapi kalau koksi salah satu tikasnya kalau untuk yang namanya koksi asarpulina bentuknya putih nih tolong-totong putih bisa lihat semua ya ada tolong-totong putih ya disini ya jadi kalau usus di bedah di bagian mukosanya bagian selaput lendirnya kita buka ada putih-putih nah ini berarti positif koksi ayam kita positif koksi koksinya apa asarpulina ya nanti memang ya apapun koksinya obatnya sama mau koksitanela lah mau ini sama obatnya sama tapi paling gak ya kita kenal ini koksini siapa nama lengkapnya siapa kita bisa ya kalau asarpulina ini kalau skor satu kita bisa lihat bintik-bintik putihnya agak agak jarang ya agak jarang kalau yang skor dua kita lihat disini bintik-bintik putihnya sudah lebih rapat kususnya juga jadi lebih lebih tipis juga ini mana lagi nah ini contoh lain ini bahkan belum di bedah pun bisa tampak dari luar ya ini belum di bedah pun bisa tampak dari luar putih semuanya seperti ini gak usah pakai di bedah pun tampak dari luar itu duodenum ya Pak Pres asarpulina itu posisi di duodenum ya di bagian ini Pak bagian ini Pak jadi ini kan dari apa ini si gisat ya setelah muncul dari gisat disini ya ini asarpulina kalau maksimal mencapuk juga dari duodenum sampai ke jenum kalau yang tanela ini ada di sekumnya atau di usus kusus buntunya nanti khusus untuk koksi kita akan bahas sendiri ya ada materi khusus untuk koksi nanti lebih komplit untuk itu untuk koksi nanti lebih komplit tolong jeli kalau kita lihat sekilas teman-teman usus yang bagian atas coba perhatiin sekilas normal ya warna usus ya normal gak ada pelebaran pembuluh darah ya kan tolong ini jangan jangan lengah ada mulai ada bintik merah seperti ini ini juga indikasinya adalah koksi indikasi koksi juga ada jadi kalau sudah lihat seperti ini nah segera ambil treatment segera masukkan nanti koksinya jangan nunggu sampai nanti sudah merahnya bintik-bintiknya udah merata semuanya kalau seperti ini masih mudah bagi kita untuk nyumpulin ya pakai yang yang apa obat warna biru warna biru muda itu ya itu bisa betul itu lebih bagus mesti yang pakai ambrolium yang isinya ambrolium pun juga kalau masih yang kayak gini masih oke tapi kalau yang sudah kayak gini kita udah yang yang apa totrasulir totrasuril sama apalagi satu itu ya ini contoh lain tolong perhatiin dari luar khusus ini belum dibedah khususnya ya dari luar aja udah kelihatan bintik-bintik udah kelihatan bintik-bintik merah jadi sifatnya kalau yang sikoksi ini bentuknya begini totol-totol-totol bintik-bintik pada khusus ini menunjukkan ada ada poloni dari sikoksi ini ya nah ini dia istilahnya adalah petiki 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 itu perdarahan titik perdarahan titik tentunya bintik-bintik bintik-bintik kecil tapi kita juga kadang ada melihat ya ada bintik-bintik tapi besar jangan terkecoh ada bintik-bintik tapi lebih besar seperti para usus ini kalau ini bukan karena bukan karena koksi tapi lebih kepada karena virus ya ayam nd pun juga kan pembesaran yang nanti belakangan jadi keropeng ini karena adenovirus dan kalau karena virus nanti biasanya juga ada beberapa spot yang warnanya hampir hitam merah kehitaman tapi kalau koksi itu kecil-kecil titik-titik-titik kecil tapi banyak kayak gini tapi kalau karena virus biasanya bisa terjadi banyak seperti ini tapi ukurannya lebih besar dan warnanya lebih merah hitam kalau sudah parah itu bisa kehitaman harus bisa dibedakan yang ini yang tanela kalau tanela ini benar-benar warnanya mendarah mencretnya mencretnya mencret darah jadi koksi itu tidak selalu mengakibatkan mencret darah teman-teman semuanya tolong dieleng koksi tidak selalu mencret darah contoh koksi karena asir fulina ayam kita tidak sampai mencret darah ini tapi FCR pasti bengkat akan keluar lagi dalam bentuk pakan kalau sudah seperti ini sudah hancur fili-fili usus ada bintik-bintik bintik gini FCR sudah pasti divnya itu sudah pasti berkurang pasti ada pembengkakan jebol atau enggak bergan seberapa parah koksinya tapi kalau koksi yang menimbulkan adalah koksitanela yang menyerang bagian sekum sudah pasti itu vera darah ini bagian khusus buntu sekum bagian sekumnya dibuka warnanya ini seperti ini pemerahan sebelum dibuka pun kita bisa lihat dari luar sudah merah 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 ataupun ini oke itu ya soal koksi nanti kita akan bahas di lain kesempatan yang lebih komplit lagi soal koksi termasuk nanti penanganannya bagaimana nanti kita akan bahas lebih lanjut ini adalah warna kuning telur warna kuning telur selama ini kalau soal kuning telur kan kita hanya lihat kuning telurnya ada atau tidak terserap sempurna atau tidak rupanya dari kuning telur kita juga bisa memperhatikan warna kuning telurnya kita bisa apa yang bisa kita pelajari dari warna kuning telur manajemen brooding yang tidak bagus kontaminasi bakteri khususnya masih dihencere yang seringkali adalah bakteri koli terus kualitas DOC yang kurang bagus otomatis kalau sudah terkontaminasi koli ya pasti kualitas DOC-nya jadi tidak bagus kalau yang balik lagi sebenarnya kalau dapat seperti ini gimana pak ya kaling mau gak mau ya dikaling ini contohnya teman-teman kalau yang bagus ini gak ada fotonya ya sayang sekali kalau yang bagus kuning telur yang bagus itu merata warnanya kuning semua tidak berwarna ada kehitam-hitamannya kalau seperti ini kita bisa lihat ada warnanya kehitaman gak merata terus kuning telur itu juga ambiar bukan bentuk bukan mengeras kalau sampai kuning telurnya mengeras ya itu udah pasti gak normal atau kuning telurnya warnanya ada kehitam-hitamannya itu gak normal kuning telur yang normal itu dia ya kayak ditaruh di dalam plastik terus diikat gitu dia gak mengeras terus warnanya ya kuning kuning merata berikutnya adalah ketebalan usus ketebalan usus ini dipengaruhi oleh adanya infeksi baik infeksi bakteri infeksi virus ataupun infeksi parasit kalau kita kita biasanya melihat kalau pada ayam-ayam yang sudah sakit parah menyerang saluran pencernaan ususnya suka blebir betul ya ususnya nipis temen-temen pernah melihat gak ngalami gak bagian permukaannya dioles seperti itu udah banyak yang nyantol atau kadang-kadang ususnya aja udah tipis nah kalau yang sudah kondisi seperti itu sudah kemungkinan besar ini sulit untuk bisa mencerna dengan baik sulit mencerna dengan baik reaksi awal jika terjadi infeksi virus atau bakteri adalah radang terdemam water intake meningkat sehingga motilitas usus juga meningkat akhirnya menyebabkan daya serap usus terhadap nutrisi menurun atau malabsorption airnya yang banyak dan ini akhirnya menyebabkan ayam pun juga jadi mencret penyerapannya juga akhirnya terganggu biasanya kita akan melihat ususnya pun juga mudah putus atau pas dibuka bagian permukaannya digesek pakai gunting itu sudah keangkat permukaannya tipis balik lagi kalau sudah seperti itu tidak bisa diobati mas itu pabriknya itu seolah-olah sudah ya kebakaran sudah tidak bisa tidak ada obatnya maka tetap langkah utama adalah pencegahan bioseguriti program antibiotik dan juga manajemen pemeliharaan yang lepas seperti ini teman-teman kalau skor 1 ini disini 0-1 tapi ini ada 1-2 ini skor 1 seperti ini masih sekilas tampak agak normal oh sorry ini beda bukan yang tadi kalau yang tadi adalah keterbalan kalau yang ini beda lagi ini yang terakhir adalah hemorragi hemorragi itu maksudnya peradangan ada skor 0 ini harusnya skor 0 skor 0 dan skor 1 ada peradangan sama gak ada peradangan khusus yang normal kalau kita bedah warnanya seperti ini warnanya seperti daging ayam kalau disembelih daging ayam kalau disembelih warnanya seperti daging ayam kalau disembelih tapi kalau sampai yang gak ada peradangan berarti warnanya kemerahan tapi tolong teman-teman jangan salah jangan salah analisa ayam kalau posisi sudah mati terus dibedah ususnya pun juga bisa berwarna kemerahan seperti ini ya ususnya juga berwarna kemerahan seperti ini itu sebabnya kenapa lebih baik kalau bedah itu bedah ayam yang masih hidup posisi sakit sakit parah disembelih biarkan darahnya keluar sehingga warna organ-organ tubuh itu nanti tidak dipengaruhi oleh warna darah yang masih terkandung di setiap bagian organ ya kalau di contoh ini adalah ini yang normal ini yang gak normal ini yang sudah peradangan oke nah ini intestinal hemorragi atau peradangan pada usus di bagian dalamnya ini biasanya kalau seperti ini kita bisa lihat pada kasus-kasus ayam kena virus ya kena kena virus kena ND itu kita bisa lihat ada peradangan peradangannya berbentuknya besar spot-spot seperti ini dari luar pun juga udah tampak balik lagi semua ini pencegahannya adalah manajemen yang ketat dan bioseguriti yang ketat nah skor 1 ada bintik-bintik kecil skor 2 bintik-bintiknya udah lebih lebih besar banyak dan skor 3 udah merah semuanya sudah merah semuanya yang seperti ini udah tipis sekali oke itu teman-teman semua apa yang kita pelajari di pagi hari ini kita belajar tentang HTS atau health tracking system jadi kita belajar bagaimana cara kita menilai ayam kita ini seberapa sehat jadi kita bisa lakukan dengan cara bedah tolong jangan nunggu ayam KU jangan nunggu kematian banyak jangan nunggu ayam sudah meringkuk udah mencet udah jegrik matian tinggi baru dibedah secara berkala kita bedah kita kekandang lihat ada ayam yang sedikit kurang sehat kita tahu lah ini umurnya ini umurnya paling 2 atau 3 hari lagi mati udah lah daripada mati sia-sia bedah amati coba di dalamnya bagaimana itu biar kita tahu sudah sampai sejauh mana kondisi ayam kita supaya kita bisa tahu sudah sejauh mana kondisi ayam kita di lapangan oke dari saya cukup sekian dari teman-teman ada yang mau ditanya boleh kita diskusi apakah tentang poin yang sedang kita bahas atau tentang poin lain gak apa-apa baik ya bila ada yang mau tanya silahkan raise hand ini kita kita disini ada 54 lokasi ya ada 54 lokasi ini ada beberapa rekan kita ini ada mas Aji tanya mas Aji oh ya itu mas Aji mas Ajinur ini kita kedatangan tamu dari peternak petelur juga ya ada Pak Bayu ya ini Pak Bayu Pak Bayu ada pertanyaan ini Pak Bayu silahkan Pak Bayu mohon izin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan saya Bayu dari Jawa Tengah Pak kebetulan saya ada ayam populasi 1.500 Pak cuma setiap periode itu ayamnya itu sehat tapi kayak lemes gitu apa karena sirkulasi udaranya kurang ya Pak ya soalnya lokasi kandang ini tertutup agar keliling yang kundinya tidak mau terpak ya untuk solusinya kira gimana ya Pak oke terima kasih banyak Pak Bayu di Pak Bayu ini petelur ya Pak Bayu ya ada PR-nya juga Pak 1.500 oh ada PR-nya juga oke sukanya lemes Pak sehat tapi kayak kurang bergairah kayak gitu apakah karena lokasi kandangnya itu kurang oksigen karena dipager keliling setinggi 3 meter lingkarannya atau gimana gitu Pak sama solusinya Pak oke terima kasih Pak Bayu tapi pertumbuhannya bagaimana Pak Bayu gimana Pak pertumbuhannya FCR-nya bagaimana FCR-nya jadi setiap panen itu ya masuk sih Pak cuma posisinya itu nggak bisa maksimal kayak gitu oke oke terima kasih Pak Bayu ya baik ya kami oke kami akan coba kami akan coba jawab ya kami akan coba jawab ya beberapa memang ada ada beberapa kemungkinan yang bisa saja terjadi untuk kondisi seperti itu kembali lagi kebutuhan utama ayam itu adalah oksigen oksigen ya oskap ya oksigen suhu cahaya air makan kalau tadi dibilang ayamnya sehat tapi kurang bergairah mungkin dibilang kurang bergairah karena ayamnya kok nggak banyak gerak gitu ya balik lagi tiap-tiap strain ayam itu kan punya karakteristik ya tiap-tiap ayam itu punya karakteristik ada ayam yang dia lincah polah terus tapi ada juga ayam yang ya dia nggak banyak polah seperti itu ada ayam yang dia memang secara genetika bukan ayam yang agresif satu memang bisa dipengaruhi oleh genetika ayam yang kedua bisa juga kalau melihat dari performance yang nggak maksimal berarti ada yang kurang dari lima aspek ini oskap oksigen cahaya oksigen suhu cahaya air pakan berarti ada yang kurang dari lima hal ini kalau melihat kecuali tadi disampaikan ayam kurang bergarau tapi kalau hasilnya pertumbuhan bobotnya bagus fcr-nya juga bagus ya berarti nggak ada masalah tapi kalau secara performance-nya juga menurun berarti ada trouble bisa saja memang dalam di kandang yang kadar oksigennya kurang ya pasti itu akan mempengaruhi juga kepada metabolisme tubuh ayam pasti itu juga bisa mempengaruhi seberapa bagus pencernakan ayam itu bisa saja itu terjadi nah kalau memang benar kalau memang benar bahwa problemnya disitu adalah oksigennya kurang mau nggak mau ya kita harus pakai alat bantu misalnya kita bisa pakai kipas kita bisa gunakan kipas yang ada di dipasang di kandang tergantung seberapa banyak tergantung kapasitas kipas ini kalau umumnya di kandang-kandang ayam broiler pakai kipas dorong itu ya kipas katsu kipas 30 in apapun mereknya terserah 30 in itu kapasitasnya bisa sampai 10 sampai maksimal 15 meter itu bisa membantu juga untuk memperlancar sirkulasi udara nah coba korelasinya dilihat lagi Pak Bayu apa apakah ayamnya sering penting juga disitu apakah sering penting sungguhnya rata-rata itu kalau siang kalau lagi panas itu tembus 4-35 Pak bagus 3-4-35 ya kalau untuk brodingan sih bagus posisi itu agak mendung ya bisa 28-29 lah baik 28-29 tapi kelembapannya yang 90 itu ya semuanya semuanya terlalu tapi kelembapannya yang naik akhirnya ya iya saya pasang ini Pak pasang apa termohidro yang digital itu kalau malam itu munculnya itu Eva jadi 999 gitu mungkin munculnya error ya mentok ya itu untuk kelembapannya berarti kelembapannya sangat berpengaruh itu ya Pak ya betul munculnya itu jadi itu itu apa apa karena ini ya Pak Bayu apa disitu apa karena memang alamnya yang kelembapan tinggi atau sumber kelembapan di kandang itu atau sekitar kandang yang tinggi karena kalau kalau alam silahkan kandangnya kan di dataran dataran rendah Pak apa mungkin karena kurang sirkulasi ya karena di pager keliling itu ya ya itu bisa betul sirkulasi yang kurang tadi juga pasti bisa membuat kelembapannya air gak angin gak mengalir ya angin gak mengalir disitu banyak ternak pada saat ayam bernafas ayam itu juga mengeluarkan uang air mengeluarkan CO2 dan juga mengeluarkan uang air kalau sirkulasi gak jalan otomatis kelembapan yang ada di lingkungan itu atau di kandang itu otomatis meningkat nah maka kami juga tanya tadi dipastikan apakah ada sumber kelembapan yang lain misal otorannya numpuk numpuk disitu atau dekat kolam atau sekitar kandangnya rimbun ini selain faktor pager kalau dipager itu sirkulasi memang kurang itu berpengaruh pada kelembapan juga bisa tinggi faktor lain yang lebih berpengaruh adalah sumber kelembapan sumber kelembapannya bagaimana di wilayah itu ada tidak sumber kelembapan apakah sumber kelembapannya itu tinggi atau tidak yang saya maksud sumber kelembapan itu tadi apakah banyak kotoran numpuk disitu apakah banyak genangan air apakah banyak rimbun rimbun disitu nah ini semua hal-hal yang bisa membuat kelembapan di satu daerah itu juga meningkat jadi itu juga harus diperhatikan kita kalau kalau yang benteng itu kan di luar kendali kita nggak bisa apa-apain nggak mungkin itu kita robohkan karena bentengnya itu kan ya untuk pengamanan tapi kita lebih berfokus pada sumber kelembapannya yang ada di wilayah itu nanti kelembapannya yang tinggi kalau tadi diceritain sama Bapak sih sumber kelembapan itu misalnya nggak ada Pak cuman cuman Pak Gerada berarti saya butuh cuman ngeluarin biaya lagi buat tipas paling ya Pak ya buat sirkulasi ya Pak betul Pak setuju saya kalau memang sumber kelembapan udah aman nggak ada wilayah sekitar kandangnya kering nggak rimbun nggak becek pokoknya aman nggak ada kelembapannya berarti kemungkinan besar memang lebih pada sirkulasi udara yang kurang saya setuju kalau mau seperti itu ya mau nggak mau harus modal tambahan pakai tipas kalau kandangnya 30 meter lebarnya 7 itu kira-kira tipasnya berapa ya Pak? dari yang pengalaman teman-teman di lapangan kipas 30 in wall fan wall fan 30 in itu itu kapasitas sembusannya itu 10 meter maksimal 15 meter artinya jarak di depan kipas 10 meter ke depan kita masih bisa ngerasain sembusannya kalau kalau di peksa-peksa maksimal 15 kalau 30 meter ya menurut kami dua kipas saja itu sudah cukup misal ditaruh di ujung katakanlah jarak dari bagian paling tepi dikasih 5 meter karena kalau yang paling pinggir kan biasa sirkulasinya sudah lebih bagus kan karena posisi di pinggir kasih jarak 5 meter dorong ke depan dorong ke depan nanti jarak dari kipas yang pertama ini 15 meter pasang kipas lagi harapannya apa semburannya 10 meter nih semburannya 10 meter terus disembung dikasih kipas lagi di depannya nanti kipas itu kalau dorong kan pasti juga nyedot kan kipas kalau dorong itu pasti nyedot hanya kalau kipas yang memang dirancang untuk dorong sedotannya nggak sebagus kipas di CH yang memang dirancang untuk nyedot eksos tapi tetap hukumnya kalau ada yang didorong pasti ada yang kesedotan makanya ini kipas pertama taruh jarak 5 meter dari tepi kandang angin akan dorong 10 meter hembusannya sudah mati nih setelah 10 meter nah disini disembung lagi dikasih kipas nanti di bagian yang mati angin ini ini akan kesedot oleh kipas yang kedua berarti kalau gitu kan di total 5 meter ditambah 15 20 kipas yang kedua dorong 10 sudah pas Pak menurut kami kalau dikasih kipas 2 aja 30 in itu sudah cukup asal 30 in kalau kipasnya kipas kurang dari itu misalnya pake yang 20 in ya berarti ditambahkan kalau estimasi harga di pasaran yang ya entah merk apa itu karena gak belum tau gitu Pak itu kira-kira harga berapa ya Pak ya biasa kalau para peternak di lapangan itu kan pake antara katsu atau agrin ya yang 30 ya ini kalau kita sebut merk ya katsu itu sekarang itu sekitar 1.7 kalau agrin itu 1.6 kurang lebih barangkali dari bapak-bapak yang lain ada yang mau menambahkan boleh ya silahkan kita semua belajar barang diskusi barang barangkali ada yang jual itu Pak kipasnya Pak boleh Pak oh ya mana ini rekan-rekan ini sudah habis Pak Bayu sudah terjual semua Pak Bayu sudah terjual semua ya saya kan baru belum Pak maksudnya kalau dari teman-teman di sini ada yang jual ini kan sesama peternak lebih enak di Jawa Tengah di daerah Banyumas itu ada supplier besar di sana ada harganya cukup miring ya di sana cukup miring ada supplier besar juga nanti bila butuh bisa chat kami Pak Bayu nanti kami kasih info itunya boleh Pak boleh Pak infonya itu Pak karena saya kan belum kenal juga Pak barangkali itu nanti di Japri boleh Pak itu terima kasih Pak masukannya Pak sama-sama Pak Bayu terima kasih makasih Pak makasih solusinya Pak makasih Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 oke ya dari rekan-rekan yang lain ada lagi dari Bapak-Bapak yang lain ada pertanyaan lagi atau ada masukkan tambahan ya bila tidak ada ya kami semoga apa yang kita bahas hari ini ini memang memang materinya agak berat karena biasanya materi yang ini sebenarnya itu materi untuk hewan ya materi untuk terhewan tapi karena kita sebagai para peternak kita sebagai para PPL mau gak mau ya kita harus ngerti soal apapun yang berkaitan dengan ayam kita dengan kesehatan ayam kita ya kita harus belajar itu juga ya kita harus belajar itu juga gak harus dihafalin semuanya gak harus yang penting kita tahu oh ini normal oh ini gak normal oh ini segini masih belum parah nih berarti kalau diobati kemungkinan sembuh masih tinggi wah ini udah parah nih kalau seperti ini udah gak bisa ditahan kalau seperti ini ya berarti peternak harus segera mengajukan untuk ya panen misalnya kalau bobotnya sudah sudah mencukupi ya ini ini fungsi atau manfaat dari pelajaran kita ya diskusi kita pada pagi hari ini kita tahu ayam kita sehat seberapa sehat ayam kita sakit seberapa sakit jadi apa yang harus dilakukan kita tahu oh ayam kita begini karena apa karena atal liter kita tahu ya ingat bahwa bukan hanya kecap yang gak bisa bohong bukan hanya rasa yang gak bisa bohong ayam pun gak bisa bohong kalau ayam di bagian kornea matanya meradang merah udah pasti ada masalah dengan atalnya ya semua yang kita bahas itu itu gak ada rekayasa rekayasa pada ayam maka yang harus kita lakukan adalah memahami apa arti dibalik perubahan-perubahan yang ada pada ayam semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat bagi kita semua sebagai para peternak ataupun sebagai petugas penyuluh di lapangan ya minggu depan di jam yang sama hari Rabu kita akan bahas topik yang lain nanti kita akan bahas topik yang ringan kalau kemarin kita ringan hari ini berat minggu depan kita akan bahas topik yang lebih ringan kita akan bahas soal penerimaan DOC gimana sih cara penerimaan DOC yang benar penerimaan DOC karena di beberapa tempat bisa jadi berbeda di daerah dingin di daerah panas prinsipnya sama tapi teknisnya bisa jadi berbeda kenapa dan bagaimana cara yang tepat minggu depan kita akan bahas itu untuk penerimaan DOC oke sekali lagi bila tidak ada pertanyaan tidak ada masukan kalau begitu kami akhiri untuk acara diskusi kita pada pagi hari ini terima kasih untuk bapak-bapak rekan-rekan semua yang sudah menyempatkan waktu mau belajar bareng semoga ilmu ini bisa membuat kita makin terampil sebagai peternak terampil sebagai petugas lapangan sehingga ayam di tengah-tengah badai yang sedang melanda harga ayam makin hancur tapi paling tidak kita bisa menyelamatkan performen ayam kita jangan sampai ayam kita sakit jangan sampai performennya ngedrop sambil kita menunggu untuk harga ayam makin membaik kita berdoa semoga kondisi perunggasan di negeri kita bisa segera lebih baik amin 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 terima kasih atas waktu dan perhatian dari rekan-rekan semuanya ya dengan demikian saya akhiri acara diskusi kita selamat pagi salam sejahtera buat kita semua pagi 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 pagi